Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan ketetapan perluasan pembatasan lalu lintas ganjil genap. Pembatasan lalu lintas tidak berlaku untuk sepeda motor. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sosialisasi ganjil genap telah dimulai pada 7 Agustus hingga 8 September 2019. Selanjutnya masa uji coba tanggal 12 Agustus hingga 6 September 2019. Untuk implementasi dan penegakan hukum pelanggaran ganjil genap diterapkan mulai 9 September 2019 mendatang. Perluasan pembatasan lalu lintas ganjil genap diberlakukan hanya buat kendaraan roda 4, tidak berlaku bagi kendaraan roda 2. Selain perluasan rute, durasi pemberlakuan di sore hari juga ditambah. Ganjil genap berlaku mulai pukul 6 hingga 10 pagi dan sore pukul 16 hingga pukul 21 malam, kecuali hari libur nasional. Kendaraan dari exit toll yang dulunya dikecualikan, kini akan dikenai ganjil genap. Ganjil genap dilakukan dengan pertimbangan aspek kualitas lingkungan yang semakin memprihatinkan dan kriteria penetapan kondisi ruas jalan yang dapat diterapkan sebagai pembatasan lalu lintas. Rute baru perluasan ganjil genap diantaranya di jalan Rumah Sakit Fatmawati hingga jalan Sisinga Mangaraja, jalan Salembaraya, Senenraya, Pramuka dan jalan Gajah Mada, Hayam Nuruk dan jalan Pintu Besar Selatan. Terima kasih telah menonton!